selamat menikmati kami kedatangan tamu spesial dalam tema nge-BM dan tawuran pelajar kenapa tema ini kita angkat karena memang ini ya lagi ramai-ramai kenakalan remaja dan saat ini juga mulai masuk tahun ajaran baru kita di malam yang senduh ini kedatangan tiga tamu penting yang di sisi kiri saya dari Assalamualaikum Pak Kapolres, Metro, Tangerang Kota Bapak Kombes, Zain, Dwi Nugro selamat malam Pak, sehat Pak selamat malam Mas Ika terima kasih Kapolres yang kedua dari Akademisi kebetulan beliau mewakili Pak Rektor dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berhalangan nadir karena ada kegiatan ke Riau diwakili oleh dosen cantik yang pernah juga kita diskusi bersama beliau ya Ibu Cori Eliana sehat Bu? Alhamdulillah pakar komunikasi nih dosen komunikasi yang paling pojok sana ini dikenal oleh para pemuda Kota Tangerang nih khususnya nih mewakili dari Pasekda Kota Tangerang yang berhalangan nadir karena kepulian kesehatannya ya Bapak Kasapol PP Kota Tangerang Pak Wawan Fauji Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk semuanya menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi ini pertama-tama saya langsung nembak aja lah ke Kak Tores Pak, nge-BM sama tawuran pelajar nih Pak tapi jangan dalam-dalam juga sih sebagian aja dikit buat pemanasan bagaimana menurut Bapak di Kota Tangerang ini biwilkum khususnya Toresto terima kasih terima kasih Mas Dika tentunya dengan perkembangan teknologi informasi kemudian juga pada saat ini dengan masih adanya dampak dari pandemi COVID-19 tentunya banyak sekali permasalahan permasalahan sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi maupun pandemi COVID-19 dan saat ini yang menjadi perhatian publik dan terus-menerus mendapat perhatian dari masa khususnya di media sosial adalah publik dan terus-menerus terkait dapat masalah tawuran dan nge-PM dan terus-menerus terkait masalah tawuran dan nge-PM wilayah kota-tawuran tentunya ini yang perlu menjadi sorotan dan perlu menjadi perhatian kita bersama kemudian untuk diketahui bersama perlu kami sampaikan data ya supaya para teman-teman yang hadir di dalam podcast ini bisa mengetahui jadi selama tahun 2021 tawuran itu terjadi kurang lebih tiga kali ya yang data kami ya kemudian di Januari sampai Juli ini meningkat dari tiga menjadi delapan kali kejadian kemudian nge-PM nge-PM ini juga sempat viral ya terutama pada saat kejadian yang di jalan otista ya tiba-tiba ada seorang kemaja yang tiba-tiba menyetop kontainer yang baru lewat dalam jarak dua meter sehingga mengakibatkan kemaja tersebut meninggal dunia kemudian di tahun 2001 itu kejadian delapan kali kemudian untuk tahun 2022 ini terjadi penurunan ya sampai bulan Juli ini sudah empat kali terjadi kemudian terkait balap liar ya balap liar juga terjadi penurunan dimana tahun 2021 empat kali dan tahun 2022 ini sampai bulan Juli itu terjadi satu kali tentunya ini terjadi kenaikan dan penurunan ya tentunya nanti kita akan bahas secara detail ya pada saat sesi-sesi berikutnya banyak buat kapolres aplausnya dong aplaus menarik nih kita dapat data nih jadi datanya fluktuatif ya ada naik turun kita beranjak ke tengah budosen ini ngeBM ini emang sempat viral nih isunya bahkan senasional lagi kejadiannya di kota Tangerang gitu kan bagaimana kecamata ibu sendiri dalam terhadap kenakalan remaja ini terima kasih baik terima kasih mas Dika dengan izin bapak bapak ya kalau ngeBM sendiri menurut perspektif dunia pendidikan ya jadi remaja-remaja ini ingin pengakuan di dalam masyarakat gitu karena selama ini mungkin kurang perhatian seperti itu mungkin karena seperti ini masyarakat menganggap pendidikan utama harus di sekolah padahal kan bukan gitu pendidikan pertama harus dilakukan oleh orang tua dulu baru sekolah tapi yang terjadi apa orang tua sudah melepaskan jadi orang tua itu sudah melepaskan anaknya untuk pergi sekolah ya sudah selesai gitu jadi pendidikan sudah ada di sekolahan di rumah ya sudah gak usah gitu kan anggapan masyarakat awam seperti itu dan para remaja ini butuh sekali pengakuan sehingga mereka ingin dikenal gitu di kalangan-kalangan mereka gitu merasa kalau saya nge-BM saya nantangin apa namanya kontainer lagi lewat gitu kan kontainer seperti monster ya besar sekali gitu kan melihat sebesar itu terus kemudian saya nantangin ke depan terus kontainernya takut sama saya gitu saya akan diakui oleh masyarakat maupun teman-teman sekelilingnya tapi terutama teman-teman sekelilingnya dulu agar dianggap dia itu adalah seseorang yang sangat berani seperti itu itu menurut perspektif dalam dunia pendidikan untuk remaja ya mas ya oke seperti itu dulu nanti kita kaji lebih dalam lagi ya ini ada hubungannya juga berarti nih sekolah dan orang tua nanti pasti kita ke situ nih ini karena mama ya menarik juga yang di ujung sana saya kangen juga suaranya karena pasukan beliau juga banyak juga di lampu merah biasanya tapi kok bisa kejadian aja gitu oh iya oke Pak Kasapol siap baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh malam ini saya mau pilih Pak Sekretaris Daerah Kota Tenggelam yang ketulah juga sedang ada kegiatan lain yang pasti atas nama pemerintah kita juga sudah berupaya ya mungkin sama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres untuk pemerintah Kota Tenggelam sendiri khususnya dari Dinas Pendidikan sebagai stakeholder langsung yang menangani para pelajar ini kita pernah pada tanggal 13 Juni yang lalu mengadakan deklarasi anti-tauran kita laksanakan itu di Stadion Benteng jumlah yang hadir itu hampir lebih kurang 10.000 siswa yang ada dan ada juga beberapa program yang dilakukan bermitra dengan kepolisian yaitu adalah polisi masuk sekolah yang mulai April tahun 2022 ini terus Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan terhadap para kepala sekolah yang rutin 2 bulan sekali dan parenting terhadap para orang tuanya dilakukan 3 bulan sekali khusus untuk Satpol PP sendiri kita sedang merancang dan insya Allah di bulan ini juga akan kita eksekusi kita punya program yang namanya PMP ya kalau dulu kita mungkin waktu sekolah sekarang udah gak ada ya PMP ya mungkin jaman bu dosen ada gak tuh PMP PKN udah PKN ya kalau saya pasti PMP dulu ya Pak Kaporet ya PMP itu dulu pendidikan moral Pancasila sekarang itu adalah pelajar mitra praja ya jadi kita akan akan menggagas itu terima kasih mas cukup menggagas konsentrasi ya kita akan menggagas itu pelajar mitra praja jadi kita harapkan dengan adanya siswa-siswa sekolah ini kita bisa jadikan mitra kita dari Satuan Polisi Pamanan Praja ya kita bisa mengedukasi mereka terhadap situasi dan kondisi yang ada dan mereka pun bisa jadi mata telinga kita di lingkungan sekolahnya maupun juga di lingkungan tempat tinggalnya karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak hal yang ini butuh antisipasi dari kita tapi kita terkendalakan dari sisi entah jarak waktu dan lain sebagainya dan kita harapkan nanti dengan adanya program pelajar mitra praja ini pemerintah juga dapat dibantu oleh para pelajar ini untuk bisa mendapatkan akses-akses informasi yang up to date dan itu bisa kita tidak lanjuti dan mungkin nanti kalau memang ini masuknya ke ranah kepolisian kita akan tinggal konteks teman-teman dari kepolisian untuk juga ikut menenganinya demikian mungkin sementara dari saya terima kasih terima kasih Pak Wawan Pak Uji ini jadi catatan khusus nih ya dari ada peran pemerintah dari PMP tuh ya catatannya ya oke ya di fase kedua ini biar lebih hot lagi karena ini juga di posting ya di IG BOTNG yang followernya nyari 1 juta nih kita bacakan komentar-komentar sekaligus pertanyaan oke dari M.Paris mau nanya pelaku tawuran atau BM kena sanksi undang-undang apa ya dan cara mencegah atau mengatasi kasus tersebut bagaimana ini untuk Pak Apores nih paling nih ya tepat untuk menjawabnya ada juga dari IH ditindak dong biar gak ada korban lagi kasian para supir ya yang jadi tersangka gimana nasib anak bininya coba demikian Pak ini Pak mohon izin apa ya mungkin segitu dulu dua dari netizen Pak Apores terima kasih jadi sebenarnya ya polisi ini ya bukan superman juga ya kita ya karena tentunya kita tidak bisa sendiri kita dalam melakukan upaya-upaya dalam menghadapi permasalahan sosial yang saya sebekan tadi mulai dari tawuran nge-BM kemudian juga balap liar tentunya tidak bisa sendiri namun perlu saya sampaikan disini bahwa kenapa sih kok tawuran kemudian kemudian nge-BM kemudian balap liar ini kok remaja ini senang sekali ya kan kelihatannya kan itu ya ini dari hasil kita pendalaman dari mereka-mereka yang kita amankan yang mereka kita tangkap yang pertama adalah tadi sebagaimana disampaikan Bu dosen tadi adalah supaya nyari popularitas supaya mereka dikenal oleh kelompok yang sebaya dengan mereka dan mereka juga pengen terkenal ya terkenal supaya kelompoknya ini supaya namanya itu diketahui oleh kelompok yang umum itu yang pertama kemudian yang kedua adalah lemahnya pengawasan lemahnya pengawasan baik itu dari orang tua maupun pihak sekolah bahkan kemarin kejadian tawuran yang antara SMA Budi Mulya yang menyerang SMA Yadika ini antara orang tua dan sekolah ini saling menyalahkan jadi orang tua mengatakan kan anak saya sudah berangkat ke sekolah ya kan tapi kenyataannya anak itu belum pernah sampai sekolah ya kan kemudian dari sekolah juga Pak bilang gitu Pak mari anak-anak bapak tidak pernah sampai sekolah anaknya bolos semua masa itu harus tanggung jawab saya kan gitu kemudian akhirnya saya bilang gini sebenarnya orang tua juga salah sekolah juga salah kenapa orang tua ini salah harusnya dipastikan anak ini sudah sampai sekolah atau tidak kemudian yang kedua sekolah juga salah juga kenapa sudah tahu di sekolahnya kelas A itu 4 orang kosong kelas B 10 orang kosong kelas C 5 orang kosong ini harusnya kan sekolah harusnya peka ya terhadap kekurangan siswa ini ini ada apa kok seperti berjamaah ini kan gitu seharusnya antisipasi kalau dia peka sehingga dia bisa antisipasi apakah oh berarti ini yang sering apa mereka berantem sama sana dia cek benar atau tidak ini atau tidak cek orang tuanya sudah berangkat belum ke sekolah ya kan ya inilah pengawasan antara orang tua dan sekolah ini dua-duanya juga harus kuat kan gitu karena hal ini yang sering apa akhirnya terjadi karena pengawasannya kurang kemudian yang ketiga adalah pengaruh media juga banyak podcast podcast yang ya istilahnya sering mendatangkan dulu dulunya pada saat dia apa remaja pada saat sekolah dia adalah salah satu pelaku tawuran dia cerita bagaimana dulu dia nyerang bagaimana dia bagaimana dia nyari musuh bagaimana dia melakukan apa namanya kekerasan terhadap sekolah lain ini terus terus menerus diundang mereka ini akhirnya jadi role model anak-anak itu supaya orang pengen seperti orang ini supaya apa ini jadi role model mereka ini kan cukup bahaya ya inspirasi ya kan ini tentunya ini kerja keras ini dari kemen info hal-hal ini juga harus dicegah juga jangan sampai ini akhirnya jadi apa namanya jadi potensi ya ke depan untuk ditiru oleh anak-anak kemaja ini kemudian tentunya kita permasalahan tersebut kita sudah melakukan upaya-upaya sebenarnya ya mulai upaya preemptive preventive dan repressive preemptive kita lakukan mapping sekolah-sekolah mana yang sering berantem orang-orangnya anak-anaknya mana yang sering berantem jam berapa lokasinya dimana kita sudah punya datanya semua sebenarnya ya kita sudah datanya semuanya kita sudah punya data kemudian kita juga lewat program Pak Kapolda program ada polisi kita dari mapping tadi kita datang ini orang tuanya kita kasih tahu anak bapak ini sering tawuran sering nge-BM kita panggil sekolahnya kita panggil ketua RT ketua RW kita kasih tahu tolong pak diawasi anaknya ini anak bapak disingalir sering melakukan kegiatan tawuran nge-BM maupun belepliar oke pak terima kasih kita datakan kemudian kita juga tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Fauji ya Pak Kasatpol PP tadi Pak Wawan sudah lakukan deklarasi bahkan dihadiri hampir 10.000 orang waktu itu di stadion Benteng Ribon oleh Pak Sorkom Pimda waktu itu kemudian kita mengumpulkan kepala sekolah di Pores waktu itu dihadiri oleh dinas pendidikan komite sekolah kemudian dari Satpol PP maupun stakeholder terkait dan sepakat ya kita untuk melakukan penjagaan kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan preventif melakukan patroli bahkan pada saat kita melakukan patroli di tempat rawan itu kita ngamankan udah puluhan orang pada saat kita amankan kita kumpulkan kita data bahkan pada saat kita data itu kita panggil orang tuanya ada satu orang anak-anak ini umur masih ya SMP ya kita panggil orang tuanya kita tanya Pak ini gimana aduh Pak saya sudah menyerah udah menyerah angkat tangan give up mereka untuk mengurus anaknya coba bayangkan orang tuanya aja nyerah apalagi orang lain kan gitu ya ini kan salah satu tantangan buat kita bagaimana kita menyadarkan mereka ya kemudian ya kalau sudah terjadi kan banyak tawuran yang meninggal kemudian yang apa namanya geng motor yang apa yang nyabit bahkan sekarang ini sudah ini mereka sudah nyiram pakai air keras juga bahkan kita sudah tangkap ya pelakunya bahkan ada jeng yang apa pakai sajam sampai meninggal di beberapa tempat kita sudah lakukan pengungkapan pengungkapan tentunya yang jelas pelaku-pelaku yang menyebabkan orang meninggal kemudian bawah sajam kita bisa kenakan undang-undang 351 ayat 3 mengikban orang meninggal kemudian 351 kalau misalkan mengikban luka-luka kemudian juga undang-undang darurat atau bahkan kita undang-undang 338 340 KUHP pembunuhan dan pembunuhan perencana kita terapkan secara berwapis supaya apa untuk memberikan efek jera kemudian untuk pelaku nge-BM tadi ada pertanyaan kan nge-BM ini yang jelas korban juga selai sebagai pelaku karena tidak mungkin supir itu yang dengan jarak 2 meter kita jadiin tersangka kita juga harus objektif ya tidak mungkin orang gak salah kita paksa untuk jadi tersangka kita tetapkan jadi tersangka ya kita harus objektif perkara kita dudukkan dengan apa adanya ya sehingga yang sebagai korban juga sebagai pelaku sehingga kalau sudah korban dan pelakunya meninggal ya kasusnya kita hentikan jadi seperti itu mungkin itu mas dika silahkan terima kasih banyak Pak Kapolres wah ini terjawab semua dari undang-undang sampai berlapis juga kemudian juga emang objektif ya kasihan juga dengan Pak Sopirnya gitu saya mau nanya ke Bu Dosen nih terkait soal tadi menarik dari Kapolres ini saling menempar bola nih dari orang tua guru saling menempar bola dan konten-konten pemicu juga itu ada itu Bu Dosen bagaimana ini Anda pakar komunikasi juga bisa memberikan pencerahan untuk kita semua terima kasih oke baik terima kasih Kak Dika oke media sosial memang sangat mempengaruhi ya karena sehari-hari itu remaja saat ini menggunakan media sosial sebagai bukan hanya gaya hidup tapi sudah menjadi kebutuhan seperti itu jadi hampir kalau dikatakan 24 jam hampir 10 jamnya remaja itu menggunakan gadget untuk melihat media sosial seperti itu jadi pengaruhnya memang sangat besar untuk kehidupan remaja saat ini apalagi tontonan-tontonan yang dilihat tidak bisa kita saring seperti itu jadi tontonan yang karena seperti ini dalam komunikasi tontonan adalah tuntunan jadi seperti jarum kalau dalam teori komunikasi itu ada namanya jarum hipodermik ketika sesuatu disuntikan media itu menyuntikan sesuatu maka itu akan berpengaruh kepada orang tersebut terdoktrin jadi memang tontonannya adalah tuntunan dan mereka ini kebanyakan menonton dan melihat oh jadi seperti ini ya terus mereka piru betul kata bapak tadi bapak bapak kapolres tadi mengatakan tadi sudah banyak banget dibahas sama bapak sebenarnya sudah selesai karena dari A sampai Z sudah terjawab kedika jadi memang para remaja saat ini menggunakan gadgetnya dan pengaruh gadget juga sangat mempengaruhi kehidupan bahkan sudah menjadi kebutuhan konsumsi sehari-hari bahkan gak makan nasi gak apa-apa tapi jangan diambil gadgetnya gitu ya pak ya terus kemudian mengenai apa tadi apa namanya budaya tawuran tawuran ya tawuran itu saat ini sepertinya bukan lagi sebagai suatu studi kasus tapi sudah menjadi budaya di remaja gitu kan karena kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah ini kalau tidak dilihat dari akar permasalahannya gitu kan akar permasalahannya apa karena mungkin tadi bapak kapolres sudah menjelaskan sudah ditemui dari yang dinasehati dari aktif dari proaktif sampai dengan progresnya sudah berjalan gitu kan tapi ada upaya lagi selain itu sebenarnya karena begini masyarakat itu kalau ditindak bukan masyarakat remaja kalau ditindak itu makin melawan karena jiwa mudanya itu masih mengebu-gebu gitu kan jiwa mudanya jadi kalau semakin ditindak semakin melawan gitu dan untuk menanggapi hal tersebut sepertinya butuh tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mendampingi bapak kapolres mungkin ya apa ya tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh-tokoh yang ingin mereka tiru seperti contohnya kalau mereka sukanya sama anak band mereka sukanya sama anak band kita mungkin memberi apa namanya memberi masukan kepada mereka duduk bareng sama anak band juga gitu mungkin kayak gitu jadi mungkin butuh gebrakan gitu gebrakan baru mengambil bukan lagi tokoh-tokoh ulama tapi pendekatannya sudah humanis ke tokoh yang mereka anggap mereka itu keren gitu jadi misalnya nih boteng kan banyak juga followersnya bisa ikut juga mungkin ya apa ya mengenai kasus tawuran ini di kita gandeng untuk mengedukasi remaja bagaimana supaya tidak tawuran udah jadi konten kreatornya boteng aja gitu kan itu juga bisa gitu info s info s konten kreator dan lain-lain karena memang lebih baik seperti itu daripada ada karyanya seperti itu daripada tawuran yang banyak lebih banyak mudoroknya lebih banyak membawa mudorok membawa apa namanya bahaya dari diri sendiri maupun orang lain seperti itu mungkin seperti itu aja Kak Dika oke terima kasih banyak Bu dosen nih bener-bener akademis banget nih malam ini kita dua SKS ya dua SKS ini kita dikuliain nih saya mau nanya ke Pakasapol nih Pak nanti ada rajian kan nih melihat di sekolah itu kok siswanya berjamaah bolos gitu gitu kan tadi menarik saya mau nanya ke Pakasapol ini biasanya tim-tim ini kan di luar gitu apa nanti ada rajia terus saya mau nanya juga ada peta-peta gak itu ada yang peta-peta yang misalnya bisa jadi potensi demikian terima kasih baik terima kasih yang pasti memang rajia hampir sering kita lakukan dan biasanya pelajar-pelajar para pelaku ini ini jauh juga lebih pinter mengantisipasi rajia-raja yang kita lakukan jadi kita sih terus berupaya menciptakan kota Tangerang ini menjadi nyaman untuk semua kita dan juga kita terus meminimalisasi terjadinya tawuran pelajar tapi ada sedikit hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga saya sih sependapat tadi dengan Pak Kapolres dengan Bu Dosen gitu sedikit saya belajar dari pengalaman saya karena saya baru dua bulan ya di Pol PP sebelumnya saya satu tahun di Camat saya pernah punya pengalaman menarik itu dengan Pak Kapolsek Karawaci waktu itu jadi pelaku tawuran itu mereka benar-benar memang mengandalkan gadget jadi mau tawurannya aja berkompromir dulu di lewat gadget janjian kita tawuran dengan kode-kode tertentu dengan kode-kode tertentu dan Alhamdulillahnya kami waktu itu kecamatan dengan pihak Polsek itu mampu mengambil salah satu gadget mereka dan bisa membuka passwordnya ini kalau ini kode ini janjian untuk apa nih kode ini untuk apa nih dan kita sampai dapati si si pelajar itu dan ini yang cukup memprihatinkan Pak Kapolsek waktu itu yang kita dapati itu kalau Pak Kapolsek tadi dapat orang tua yang hands up terhadap anaknya kalau kita yang kita dapati orang tua yang gak tahu aktivitas anaknya dan anaknya ini ya mohon maaf jago ngaji di rumah so cute lah gitu loh tapi ternyata di luar dia bisa menjadi seseorang yang sangat sangat menakutkan gitu loh nah ini juga mungkin belajar dari kondisi itu ya saya sih berharap ya kita semua orang tua ya kan yang sudah jadi orang tua ini juga lebih banyak ngobrol dengan anak-anaknya ya kan kadang-kadang orang tua lebih mempercayakan pola asuh pola pendidikan ini ke pihak sekolah ke pihak guru padahal tadi waktu belajar dengan waktu yang bersangkutan atau si anak-anak ini ada di dunia nyata kan lebih banyak dengan pihak keluarga semestinya kan jadi bagaimana peran seorang ayah mampu menjadi ayah sesungguhnya peran seorang ibu bisa menjadi ibu yang sesungguhnya ini juga sangat amat penting sesungguhnya jadi kami para aparatur baik kepolisian ataupun juga kami penegak peraturan daerah sesungguhnya amat sangat menggantungkan harapan kita itu kepada orang tua orang tua yang ada nih ya jangan jangan serahkan sepenuhnya pendidikan ini hanya kepada pendidikan secara formal tapi pendidikan pendidikan edukasi contoh dari orang tua juga menjadi amat sangat penting biar bagaimana seorang ayah akan menjadi rule model untuk seorang anaknya bagaimana juga seorang ibu akan menjadi juga rule model buat seorang putri di keluarga tersebut jadi pesan yang ingin saya sampaikan juga jangan sampai kalaupun terjadi konflik di lapangan anak-anak sekolah segala macam itu hampir banyak mayoritas menyalahkan oh nih sekolahnya nih enggak benar nih padahal enggak semua anak itu anak sekolah itu juga enggak benar bisa jadi satu sekolah misalnya di sekolah menjadi sekolah yang menjadi biang tauran biang nge-BM dan lain sebagainya padahal mungkin di sekolah itu ada anak-anak yang punya prestasi sebenarnya kan berarti bukan salah di sekolahnya tapi juga mungkin ada faktor-faktor lain entah itu secara di luar tapi yang buat utama buat saya mungkin adalah bagaimana pola asuk orang tua jadi di kesempatan ini saya juga ingin coba menyentuh jangan sampai kami dari aparatur saja yang lebih diminta untuk bertanggung jawab dalam tanda petik baik kepolisian maupun juga aparatur pemerintah daerah tapi juga bagaimana kita bersama-sama biar bagaimanapun mereka adalah generasi penerus kita baik itu anak kita langsung ataupun juga anak-anak lidik yang lainnya ayo kita tanggung jawab bareng-bareng ciptakan kota tanggerang yang kota nyaman jadi kota layak kuni dan juga menjadi kota yang layak untuk semuanya bersahabat untuk semuanya demikian terima kasih luar biasa sekali Pak Wawan iya luar biasa sekali aplaus saya speechless Bapak ngomong gitu juga oke kita ronde 3 nih ini yang hadir 50 ribu lebih nih sampai ke atas-atas nih kita sampai ya disini banyak yang nanya juga Pak Kapolres izin ya yuk siapa yang mau bertanya tip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Pak Kapolres Pak Kasat bu dosen terkait UPM terus tawuran temaja ya tawuran pelajar di kota tanggerang ini seksi kalau soal pemberitaan itu Pak sangat seksi sebenarnya terjadi di banyak daerah tapi ketika terjadi di kota tanggerang menjadi seksi dan jadi barometer buat daerah-daerah lain kota tanggerang gitu Pak tapi banyaknya yang buruk-buruk seperti nge-BKM Pak kalau untuk pertanyaan saya Pak ke Pak Kapolres sejauh mana sih Pak kan saat ini di media sosial mereka ingin menunjukkan jati dirinya kebanyakan ulah-ulah kenakalan remaja itu melalui media sosial dan tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membuat remaja ini berkelakuan nyeleneh Pak dari patroli cybernya itu seperti apa sih Pak untuk mendetect sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan terus yang kedua untuk Pak Kasat nih Pak ini kan handphone ya Pak di kalangan pelajar bahkan anak-anak SD pun juga sudah jago Pak main handphone saya aja kalah anak saya Pak ada gak sih Pak dari pihak Pemkot gitu di sekolah merajia handphone-handphone anak-anak pelajar nih Pak jadi di di rutin gitu rutin melakukan merajia handphone Pak kebanyakan ya bukan cuma hanya mereka buat konten Pak situs-situs yang tanda kutip pun pasti ada di anak-anak remaja Pak dimulai dari hal-hal yang seperti itu jadi lebih pada antisipasinya Pak bagaimana Pemkot melakukan hal tersebut Pak demikian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas kesempatannya pertama-tama saya mau memperkenalkan diri nama saya Abdul Mufti kebetulan saya juga sebagai lawyer muda di Tangerang ini Pak mohon izin Pak Kapores yang mau saya tanyakan bagaimana upaya penindakan hukum dari pihak aparat penegak hukum dalam penanganan tawuran antar pelajar di kota Tangerang khususnya agar para pelajar ini dapat efek jerah untuk tidak melakukan apa namanya tawuran antar pelajar terlebih lagi saat ini sedang digalakan adanya upaya restoratif justice begitu Pak kira-kira terima kasih Pak langsung jawab atau ini oke izin perkenalkan nama saya Asagul Kapi saya di diskusi ini saya agak setuju dengan para pemateri para narasumber beberapa narasumber memang mengatakan bahwa apa apa yang terjadi di dalam permasalahan kita hari ini adalah tanggung jawab bersama itu memang memang itu memang benar bahwa menjadi tanggung jawab kita bersama namun yang saya lihat apa terjadi sebuah apa satu fokus yang yang menyatakan bahwa hari ini yang salah adalah si pemudanya begitu dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan publik pemerintah polres atau akademisi kayak gitu hanya berbentuk yang saya lihat hanya berbentuk seremonial saja tidak ada bentuk nyata menurut saya dan saya sepakat tadi misalkan yang dikatakan oleh Bu Kori bahwa seharusnya ada bentuk nyata yang memang apa menjadi satu program pemerintah misalkan gitu dengan stakeholder lainnya apa memfasilitasi minat bakat yang ada di dalam apa diri pemuda-pemuda tersebut atau khususnya mereka yang dikatakan bermasalah lah kayak gitu itu kan ada contohnya tuh misalkan di Tangsel waktu itu saya kalau nggak salah itu soal balap liar ya itu dipasilitasi balap liarnya nah itu bentuk nyata di Kota Tanggerang itu apa Pak mungkin itu pertanyaan dari saya kurang lebih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makin malam maaf makin malam makin panas kapolres ya udah siap belum nih udah kita udah kayak ini nih ILC nih sampe datang lawyer tuh gue menarik kita jawab ya satu persatu ya dari pertama pertanyaan Cing Adin nih ini polisi dunia maya gimana nih kerjanya nih buat konten-konten langsung menjawab aja Pak ini kayak apa ujian disertasi ini kita tanya tapi nggak apa-apa ini pertanyaan yang menurut saya cukup menarik dan cukup bagus ya yang pertama terkait upaya Polri untuk mengantisipasi di dunia maya ya kita memang sudah ada tim cyber patrol kita juga ada command center yang menampung semua pengaduan masyarakat baik melalui call center 110 atau di nomor pengaduan kami di 0822 11 110 110 itu ulang ya 0822 11 110 110 sebenarnya gampang mudah diingat itu ya kan bahkan kita dari informasi dan patroli di dunia maya maupun di command center kita kita banyak dapat laporan dan dapat mendeteksi dan bahkan beberapa kali sebelum anak-anak melakukan tawuran kita sudah bisa cegah dan kita tangkap para kelompok-kelompok yang akan melakukan tawuran tentunya kita ini memang para pelaku tawuran ini biasanya mereka memang sudah janjian di media sosial makanya kalau kita tidak sering melakukan patroli di dunia maya ya pasti kita tidak akan bisa menemukan dan kita akan colongan bahkan kita bahkan kita juga ada beberapa kejadian yang setelah kejadian kita baru tahu bahwa mereka sudah janjian melewat media sosial jadi tentunya saya akan teruskan apa yang kita lakukan ini dan kami disini tolong para netizen ya yang hadir di podcast ini bantu kami untuk memberikan informasi kepada kami karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Wawan itu kadang-kadang orang tua itu tidak tahu dan tidak percaya kalau anaknya itu terlibat ada salah satu wartawan anaknya itu di rumah senangnya belajar nonton TV tiba-tiba keluar ternyata dia ikut geng motor kemudian ikut geng motor karena anak baru dikasih apa itu di kalau di ospek ya di ospek dulu dia kalau kamu mau masuk geng motor saya itu ada lawan tuh kamu maju sana kamu apa dites dulu nih kalau dia berani dia akan diterima di geng motor ini ya ini yang harus diwaspada ternyata bapaknya gak tahu kalau ternyata anaknya baru ikut geng motor jadi seperti itu kemudian itu pertanyaan Mas Adin ya tadi ya sudah terjawab atau belum ya Mas Adin sudah ya satu-satu dulu ya kemudian satu-satu dulu Pak oke Pak Kak Satol ini dari pertanyaan Cing Adin nih ada Raja Handphone kan nih Pak kita sih pernah melakukan itu dan sesungguhnya juga ini menyangkut lagi kemampuan yang dilakukan oleh para pelajar kita nih saat ini bukan berarti sorry nih kalau tadi Bung Kahfi menyatakan seolah-olah para pemuda ini menjadi objek permasalah atau yang menjadi salah gitu tapi memang faktanya hari ini para pemuda ini ya tadi efek negatif dari media sosial ini memang sedemikian dahsyatnya ya jadi Raja sudah kita lakukan segala upaya mungkin selain Raja sudah pernah kita lakukan tapi lagi-lagi kita sebagai penegak aturan cenderung memang lebih kalah cepat tapi terima kasih ini menjadi bahan-bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan daya upaya dan juga kita butuh juga keterbukan dari pihak sekolah biasanya kadang-kadang juga pihak sekolah sudah membuat aturan itu contoh yang saya pernah alami anak-anak saya sekolah itu memang sudah diprotek sekali Anda tidak boleh bawa alat komunikasi ke sekolah alat komunikasi baru bisa digunakan di luar jam sekolah itu saya alami sekali anak-anak saya seperti itu jadi ada sekolah yang memang juga seperti itu atau ada beberapa sekolah yang punya kebijakan berbeda ya juga kalau yang saya lihat juga disini masalah bagaimana sih pemerintah sudah memfasilitasi apa gitu kan kalau kata Bung Kaji tadi langsung aja nih ya saya jawab aja karena kebetulan di saya atau nunggu satu-satu pinggirin aja dulu satu-satu dulu aja tapi kedua ke ini ke Bung Kafir ntar dulu ya ini Cingadin udah puas nih nah itu kuncinya sosialisasi itu berarti kurang masukkan itu bahan evaluasi dicatat iya bahkan evaluasi dicatat sering-sering ngopi sama Kak Satpol di ruang di ruang di ruang kita lamus oke Cingadin terima kasih banyak Pak Wawan untuk pertanyaan kedua dari lawyer kita lawyer muda Bang Adul ya oke Pak tadi saya melihat yang tadi yang tadi Bapak paparkan itu pasal-pasal berlapis tapi menurut beliau ini kok gak jera-jera gitu bahkan tadi ada datanya nambah lagi nambah lagi bagaimana bisa Anda jelaskan Pak terima kasih Mas Ahmad Abdul Mutfi ya Abdul Mutfi Abdul Mufti ya jadi terima kasih Mas Abdul Mutfi atas pertanyaannya ini menurut saya cukup bagus ya jadi memang kita sebenarnya tindakan represif itu kan ada kita bisa lakukan pembinaan ya kan kita proses hukum sesuai dengan pasal yang kami sampaikan tadi tentunya kita memang kita klaster ya kita kalau menanganin kasus kita klaster kasus ini yang kita bisa lakukan pembinaan baik itu melalui orang tua dengan dinas pendidikan atau pihak sekolah itu contohnya misalkan pada saat berantem tidak didapati senjata tajam kemudian dia sebelum melakukan sudah kita amankan tanpa adanya senjata tajam itu biasanya kita lakukan pembinaan kepada malu orang tua kita titipkan malu pihak sekolah RT RW pun kita sering melibatkan juga kemudian ada juga yang berantem berantem yang memang ada luka-luka tapi ringan misalkan dia tidak bahasa jam tangan kosong ternyata rantem itu tidak ada hanya luka ringan ya tentunya ini kita bisa selesaikan melalui dengan restoratif justice karena kedua belah pihak kan restoratif justice juga harus diketahui juga itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai dengan perpol nomor 8 tahun 2021 tentunya syarat formil dan material ini harus terpenuhi kalau tidak terpenuhi misalkan kejadian ini meresahkan meresahkan orangnya itu itu terus melakukan kemudian berulang-ulang kemudian menimbulkan korban nah itu tidak boleh kemudian yang kedua adalah dia bukan residivis residivis itu ada orang yang pernah melakukan tindak pidana yang sama atau yang tindak pidana yang lain yang sudah inkrah yang sudah pernah di sidang pengadilan memang tentunya untuk memberikan efek jera itu makanya kita kasih pasal berhabis dan namun kita juga kita perlu kepada sekolah-sekolah itu juga ada sanksi ya jangan sampai gini sudah kita restoratif justis kita kembalikan kepada orang tua dan sekolah sekolah tidak memberikan sanksi kepada anak-anak ini seharusnya sekolah juga ada aturannya juga misalkan dia melakukan kegiatan tadi apa namanya taburan kemudian kita lakukan pembinaan dia berikan sanksi apakah dia suruh apel tiap hari suruh membersihin kamar mandi halaman kemudian suruh ajan kalau yang islam suruh ajan tiap duhur atau asar kan gitu atau dia suruh ngambil apel ya kan atau enggak dia jadi suruh ngatur di depan sekolah untuk nyeberangi teman-temannya jadi PKS jadi dikasih mereka kegiatan yang bersifat positif jangan enggak dikasih tindakan dan kasih sanksi mungkin nilainya diturunkan dikurangin pendidikan PKN-nya ya nah dikurangin dia nilainya 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 kalau orang bilang kan gitu dikurangin sehingga apa ini akan menimbulkan suatu efek jerah jadi orang tua dikasih yaudah handphone-nya di apa dirampas dengan sampai waktu yang tertentu ya tidak ditentukan sehingga ini akan menimbulkan suatu efek jerah buat anak itu sendiri jadi seperti itu Mas Dika terima kasih Mas puas 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 apa lagi terima kasih terima kasih kembali kasih untuk pertanyaan ketiga wah ini style-nya udah kayak aktifis nih sering demo kali nih tapi bagus juga nih Pak Wawan deklarasi damai menurut beliau karena hanya seremoni belakang gitu bisa terus yang keduanya juga butuh fasilitas ya anak muda ya tuh di tangsal udah ada tuh kalau misalnya itu balapan dikasih treknya tinggi oke kalau boleh nambah ini apa Pak sebagai pihak pemerintah ya atau Pak Apolres juga Bu Kori kalau boleh nambahin karena apa konten nge-bm-in adalah sebuah konten kontennya kontennya anak muda ini jangan-jangan emang pemuda ini para pemuda ini butuh konten konten misalkan harus dipasilitasi oleh pemerintah buatkan aja kontennya gitu konten di media sosial misalkan di youtube pemuda mau bikin konten apa dipasilitasi dan diberi pelatihan bimbingan kayak gitu misalkan atau kalau misalkan kesulitan bikin kontennya website saya dari pihak lembaga pers HMI misalkan itu bisa membantu pemerintah kayak gitu apa jadi tersalurkan gitu teman-teman pemuda tersalurkan oke gitu aja sih pak terima kasih banyak bener aktivis kan HMI tristelnya udah kelihatan tristelnya udah kelihatan dari nafasnya juga ketahuan wah ini lagi dibacain semua sama pembawaan peruji nafas pemuda siap silahkan baik terima kasih Bung Gafi yang pasti kita gak pernah juga menjadikan pemuda ini menjadi objek permasalahan tetap pemuda adalah subjek pemuda adalah masa depan kita semua terkait dengan fasilitas yang ada ya inilah dia mungkin ada gap informasi yang yang senantiasa terjadi anak-anak muda mungkin segmentednya lebih suka ke yang mana gitu kan atau mungkin ada beberapa anak muda juga yang gak suka dengan informasi-informasi yang juga sudah sebenarnya oleh pemerintah kota Tangerang dilakukan kita sudah beberapa kali membuka kejuaraan-kejuaraan atau festival-festival yang sifatnya membangkitkan ataupun juga mengajak anak muda di kota Tangerang untuk punya kreativitas itu ada itu sering dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang bahkan Pak Wali Kota Tangerang sendiri yang suka membuka event itu dalam artian langsung Pak Wali yang mengadakan eventnya tapi ini lagi-lagi mungkin ini menjadi geban ini menjadi catatan bagi kami untuk bagaimana kita juga lebih masuk ke dunianya teman-teman muda ini tapi yang pasti kita sudah mulai melakukan itu ya kan entah itu juga kita ada kegiatan misalnya lomba kreativitas apa tertentu itu kita sudah lakukan dari di Spora dan juga untuk fasilitasi-fasilitasi kalau mungkin di Tangsel tadi ada buat track balap motor gitu kan di kota Tangerang ada track sepeda di Kalimung Kervat itu baru dibuka dan tadi ya kan tadi sudah di uji coba sama Camat Sipondo saya melihat ada juga videonya tuh Camat Sipondo sudah mulai sudah mulai coba ya Mokervat seperti apa ya kan kita punya skateboard di Jalan Enyamin kita ada tapi kalau yang saya perhatikan kan juga enggak banyak juga tuh dalam artian hari ini memang harus kita akui pemuda-pemuda kita lebih suka menyendiri ya kan maka butuh tetap dorongan lagi orang tua untuk mengajak anak-anaknya berkreativitas gitu ya kan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Capores tentang kalau perlu dilakukan penyitaan itu saya lakukan kalau saya ya terhadap anak-anak saya saya lakukan itu manakala mereka sudah tidak berkomitmen untuk serius belajar dan lain sebagainya saya dengan dengan istri saya komitmen kita tarik dulu sementara sampai mereka menunjukkan etikat mau belajar mau fokus dan lain sebagainya ya jadi kalau bicara pemerintah lagi balik ke pemerintah kita sudah lakukan sebenarnya Bung Kahbi cuma mungkin nanti kita coba cari frekuensi yang sama nih ini masalah frekuensi aja sebenarnya antara frekuensi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda insya Allah kita punya program RWNF ya dalam artian disini kita mau fasilitasi loh anak-anak yang juga memang butuh sinyal-sinyal yang difasilitasi oleh pemerintah ada Pak Kapodas kita punya RWNF di beberapa titik pemerintah memfasilitasi juga bagaimana anak-anak muda kita yang kreatif itu tidak mungkin juga punya keterbatasan dari sisi mengakses media informasi kita fasilitasi dengan RWNF tapi apa yang disampaikan oleh Bung Kaffi tadi insya Allah ini menjadi catatan penting juga buat kita bagaimana mensamakan frekuensi antara apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda dengan apa yang juga memang harus dilakukan oleh pemerintah demikian terima kasih terima kasih Pak Kapol catatan pentingnya bagi beliau itu beliau pengen diajak itu aja hari penting itu beliau pengen diajak bagaimana anak muda saya ke Bu Dosen ini menarik tadi deklarasi damai ini seremoni aja nih gimana juga tadi untuk dari Pak Kapol juga kok gak satu frekuensi ya padahal udah banyak lomba foto lomba video itu bener itu memang dibuka langsung sama Pak Wali Kota Pak Arief Erewismansa tapi emang gak booming-booming amat gitu kan itu bagaimana perspektif dari akademis ini WSKS lagi kita baik terima kasih Kak Dika oke baik mengenai perspektif apa namanya fasilitas di ruang-ruang publik saat ini memang anak muda kekurangan kayak misal kita mempunyai taman mohon maaf ya Bapak kita mempunyai banyak taman gitu cuma taman-taman tersebut memang banyak yang banyak yang mengunjungi tapi itu keluarga jadi lebih banyak ke family jadi keluarga bawa anak kecil gitu seperti itu karena banyak teman bermainnya seperti itu konsepnya memang dibuat seperti itu untuk family family trip di taman gitu jadi ruang-ruang terbukanya lebih banyak untuk keluarganya daripada untuk remaja gitu jadi kalau untuk remaja yang saya lihat sih masih ada cuma cuma masih sedikit gitu masih kurang karena yang mereka butuhkan itu bukan hanya fasilitasnya tapi bagaimana eventnya gitu kan eventnya walaupun sudah ada cuma kurang merangkul kurang humanis gitu kan ya kalau menurut saya pribadi seperti itu jadi yang sekarang dibutuhkan oleh remaja adalah humanisnya gitu bagaimana masyarakat maupun dari pihak kepolisian maupun pemerintah maupun akademisi lainnya itu merangkul bersama dengan cara yang humanis gitu bukan dengan cara yang tindakan-tindakan yang melalui tindakan yang mungkin dirasa mereka mungkin ya karena saat ini remaja saat ini dengan remaja zaman dulu mungkin berbeda gitu kan kalau dulu kamu nakal kamu usai jewer pulang takut ketakutan kalau saat ini enggak remaja saat ini kamu nakal kamu pulang saya jewer itu mereka akan malah melakukan perlawanan gitu ah bapak gak sopan bapak apa namanya tidak menghargai saya di depan teman-teman saya dan lain sebagainya seperti itu sudah melakukan perlawanan seperti itu tapi kalau zaman dulu mungkin masih bisa tapi kalau sekarang ini butuh pendekatan-pendekatan yang benar-benar sifatnya humanis dan mungkin fasilitas-fasilitas yang memang mereka sukai seperti misalkan kalau remaja saat ini sukanya apa sih kita juga harus melihat dari perspektif itu jadi bukan hanya kita menyalahkan remaja cuma kita juga memfasilitasi bukan hanya fasilitas ruangnya saja tapi eventnya lalu kemudian kerjasamanya terus benar kata bapak frekuensinya kalau kita satu frekuensi mungkin kita lebih enak jadi jadi memang mungkin bukan menunggu untuk diundang diajak menurangnya tapi lebih ayo bersama bersama kita merubah keadaan ini seperti budaya tawuran saya katakan lagi-lagi saat ini tawuran bukan hanya sebagai apa namanya kelakuan anak tapi sudah menjadi budaya dan kita harus lihat akar dari permasalahannya mungkin kita bisa undang alumi-aluminya ini kenapa sih ini kenapa sih dari tahun ke tahun gak pernah selesai jadi akar permasalahannya dimana akar permasalahannya mungkin di alumi ini dulu begini ini dulu begitu masih sampai sekarang seperti itu dan gak akan habis kalau mungkin akar permasalahannya kita temu kita tahu karena saya sebelum kesini tadi saya sempat mewawancara teman-teman anak-anak yang suka tawuran jadi sebelum saya melakukan riset kecil-kecilan yang kemudian saya tanyakan kenapa sih tawuran karena mungkin itu permasalahan sudah dari zaman dulu jadi gak kelar-kelar jadi permasalahan yang ada pada alumni dibawa sampai ke siswa yang sekolah saat ini jadi permasalahannya susah untuk selesai karena akarnya tidak dicabut kita cabut hanya batangnya saja ibaratnya seperti itu tapi akarnya masih ada jadi mau gak mau kita harus cabut akarnya dulu melalui pendekatan-pendekatan yang gimani seperti itu supaya mereka lupa seperti itu mungkin terima kasih banyak gak kerasa ya diskusi kita sudah lebih dari satu jam dari kami juga tim about TNG ya nanti closing statement Pak Ijin Pak oh yang terkait konten tadi oh boleh silahkan dah nanti saya ditanya sama Mas Kavi karena tadi Mas Kavi menyinggung terkait salah satu untuk menyalurkan supaya anak-anak ini tidak terlibat tawuran nge-BM maupun kegiatan yang street race ya yang di tangsel itu sebenarnya yang ngadain bukan hanya pores tangsel tapi juga pores metro tanggerang kota bekerjasama dengan pores tangsel maupun dengan polda di telantas polda metro karena kita nyari di wilayah kita tidak ada lokasi makanya kita adakan di BSD ya di tangsel itu saya sebenarnya juga pingin Mas bagaimana kalau perlu teman-teman ini bentuklah panitia kita akan sponsorin ya kita akan dukung bagaimana konten-konten kayak nge-BM kemudian menyalurkan apa namanya tawuran kemudian kelompok geng motor ini coba cari ide yang kira-kira yang bisa menghilangkan itu di wilayah kota tanggerang kita akan support tapi betul-betul itu bisa membantu kita ya tantangan buat teman-teman yang suka apa bikin bikin apa namanya balap liar kemudian bikin konten ini kasih dia tantangan misalkan kayak nge-BM konten apa yang dia bisa bikin oh jangan nge-BM lagi lah kita bikin ini nah kan gitu jadi ini bisa untuk mengalihkan mereka untuk kalau baru kita kasih hadiah mereka ya kan kita kasih hadiah kita kasih panggung buat mereka supaya tadi popularitasnya itu mereka biar bisa diakui oleh kelompok-kelompok yang ada di tanggerang ketua khususnya dan bisa di dunia maya kemudian misalkan yang kedua adalah terkait tawuran di samping street race kira-kira apa sih misalkan klub motor misalkan lomba ketangkasan ya siapa tau nanti ada pak kasat lantas dibuat lomba ketangkasan kira-kira mau gak mereka ya kalau mereka mau kita tanya ya apa nanti makanya disini kan kalau perlu dikasih pilihan mas bikin apa survei kira-kira apa yang yang menarik sehingga bisa kita adakan di kota tanggerang kemudian yang terakhir adalah terkait ini ya apa kita juga perlu waspadain masalah narkoba ya narkoba ini juga cukup tinggi tempat kita kita juga perlu apa ansipasi ya karena memang pendidikan terkait narkoba ini sudah kita mulai ya sejak penerimaan baru siswa-siswanya pun kita lakukan pembinaan ya supaya narkoba ini di tengah-tengah masyarakat kita khususnya pemuda ini jangan sampai mereka terpengaruh dan menjadi penyalahguna narkoba karena ini akan tadi aksesnya banyak dia akan kadang-kadang untuk kekerasan supaya berani kan gitu kemudian juga ngebut ya dia pakai dulu kemudian juga kadang-kadang akhirnya apa dia nyuri karena tidak punya uang untuk beli kan gitu atau bahkan ngerampas melakukan tindak pindah yang lain ini yang perlu diansipasi mungkin itu saja tambahan dari kami terima kasih terima kasih Pak Kapolres mungkin dari tim kami tim Obo TNG juga nanti bisa mengadaikan survei seperti itu ya oke diskusi kita udah lebih dari satu jam lebih nih kita juga turut berduka ya karena kejadian NgeBM dan Tauran ini telah merembut jiwa nih makanya kita angkat diskusi ini juga terakhir closing statement dari Pak Kasat dulu abis itu Bu Dosen dan Pak Kapolres terima kasih baik terima kasih closing statement saya mungkin singkat lah ayo ini bukan masalah dan salah siapa-siapa ini masalah kita bersama kita selesaikan masalah ini bersama-sama dan kalau tadi Pak Kapolres juga sudah ngasih hotline-nya hari ini Alhamdulillah Satpol PP Kota Tangerang juga punya hotline tersendiri hari ini kami di pertanggal 8 Juli kemarin sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota Tangerang kantor kami yang baru di Jalan Dan Mogot nomor 4 tempatnya itu diseberang Robinson atau diseberang BNI BNI yang ada dekat Masjid Agung Al-Istihad jadi kalau nyari kantor Satpol PP jangan lagi di Taman Pintu Air tapi ya tapi di Jalan Dan Mogot nomor 4 di dekat Masjid Agung Al-Istihad terus juga kami kemarin tanggal 8 itu diresmikan unit pelayanan masyarakat disana masyarakat bisa datang langsung kalau Pak Kapolres punya SPKT kami punya unit pelayanan masyarakat ada nomornya hotline-nya juga mungkin bisa dicatat di 0812 1200 4664 0812 1200 atau 1200 4664 dan 0812 1200 9669 saya rasa mari kita sama-sama ya sampaikan juga informasi-informasi terkait apa yang memang menjadi hot topic kita saat ini NBM dan juga Tauran Insya Allah kami dari pemerintah Kota Tanggerang akan senantiasa memberikan pelayanan dan juga terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Tanggerang demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Kak Dika Pak Kasatko PP mohon izin Pak Pores mohon izin ya kalau tadi Bapak mengatakan saya punya ini ini saya juga punya untuk sasilitas remaja saat ini yang masih dirasa kurang UMT Indonesia mengadakan lomba untuk ulang tahun yang ke-13 jadi sebentar lagi UMT ulang tahun di bulan Agustus jadi ada lomba fotografi khusus remaja khusus siswa siswi lalu kemudian ada fun bike jalan sehat lomba tumpeng lomba futsal dan lain sebagainya gitu lalu kemudian closing statement dari saya mungkin kalimat yang sering saya katakan kepada teman-teman mungkin tidak asing lagi untuk teman-teman aktivis di luar sana seperti itu mencintai bukan berarti memuji mengkritik adalah bagian dari mencintai dan menyayangi seperti itu jadi silahkan teman-teman mungkin mengkritik sekuasnya untuk membangun supaya Tangerang lebih maju lagi lebih baik lagi dan para remaja juga bisa kita rawat baik-baik seperti itu terima kasih terima kasih Pak Kasatpol BP Bu Dosen Mas Dika tentunya statement closing statement kami ya yang jelas mari stop tawuran stop nge-BM maupun stop balap liar karena masalah tersebut sudah cukup meresahkan dan ini sangat mengganggu keamanan dan ketatiban masyarakat mari kita salurkan ke kegiatan-kegiatan yang positif lakukan pengawasan dengan lebih efektif baik dari orang tua lingkungan baik lingkungan sekitar rumah lingkungan sekolah maupun lingkungan secara luas dan mari kita bersama-sama saling bekerjasama baik dari kepolisian dari dinas terkait dari akademisi dari tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama dan pemuda serta para para remaja sendiri untuk saling mengingatkan dan juga hindari kelompok-kelompok yang suka bikin onar suka bikin keributan tawuran balap liar maupun nge-BM sayangilah jiwa kalian kalian adalah generasi penerus bangsa yang sangat dibutuhkan bangsa ini untuk menuju Indonesia emas 2045 betul ya 2045 ya semoga Indonesia akan bisa diakui di mata dunia itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk semuanya yang hadir juga terutama untuk para sumber yang menyebabkan waktu pakapores terima kasih bu dosen terima kasih pakasatpol terima kasih kita akhiri diskusi ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati